Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan gue, Ray, channel Old Times Gamer Oke teman-teman, semua kali ini kita tidak main game dulu Kita akan masuk ke segmen Gue udah lama banget gak buat ini, yaitu adalah BONGKAR Ya, bongkar, bongkar Jadi gue akan bikin satu tutorial khusus Yaitu adalah cara bermain game PS2 di PC Yaitu dengan emulator PCSX2 Tapi settingan agar tidak lag gitu Nah, jadi ini udah gue coba dan work banget Kalau buat main tanpa direkam ya Tanpa direkam buat konten atau apapun ini gak nge-lag Tapi kalau direkam, sebenarnya gak nge-lag juga kalau direkam Tapi kalau misalnya kalian live streaming Terkadang agak patah gitu Mungkin karena lebih berat ya Tergantung spek PC gitu loh Nah, kalau kalian mau tau spek PC gue, gue taruh di deskripsi Ini spek PC gue Ini gue lancar banget main Tanpa direkam Ataupun cuma direkam biasa untuk bikin konten ya Jadi teman-teman semua Langsung aja gue ini tutorial singkat, padat, dan jelas Tanpa basa-basi lagi Tapi jangan lupa dulu di like ya Di komen, di subscribe, dan di share video ini teman-teman Buat kalian dan teman-teman kalian ataupun siapapun yang butuh Terang tutorial PCSX2 ini Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi Kita ke PCSX2 nya ya Ini udah di desktop Kita klik dua kali Klik Nah, disini ada PCSX2 Versi yang terbaru 1.6.0 Oke, kita langsung tanpa lama-lama lagi Kita langsung cuma ke config doang teman-teman Ke emulation setting Ini diaturnya gini aja Ini kosong Tidak diisi, tidak diisi, tidak diisi Ini juga seperti ini aja Gears window nya dibikin di widescreen aja Ini off default Sesuaikan saja seperti ini Dia selalu ditak-atik lagi Speedhack nya dimatikan Dimatikan dulu ya Lalu game fixes nya mati Ini kita cetang presets nih Presets Kita bikin di balance Di mode balance Udah, langsung di apply Di oke saja Lalu yang kedua dan paling penting jelasnya Videonya ke plugin settings teman-teman Plugin settings nya Pilih di direct 11 Direct 3D 11 Yang hardware Lalu disini adalah VGA kalian ya Gue menggunakan VGA di PC Gue ini Radeon RX 570 Oke, lalu di interlacing nya dibikin di automatic aja Supaya tidak ada bergelombang-bergelombang mungkin Atau lain-lainnya ya Di default kan aja Lalu di texture filtering nya Pilih yang bilinear atau PS2 ya Lalu disini Internal resolution Kalian mau yang mana? Kalian kalau mau native seperti PS2 480p Silahkan pilih native Tapi gambarnya agak pecah Tapi kalau kalian mau lebih mulus lagi Boleh di 720p Atau di 3 kali Saran gue sampai 3 kali aja Udah Sampai 1080p Gak usah lebih-lebih Kayak PS2 Lebay banget gitu Pake 4K dan lain-lain gitu Gak perlu lah Gue pake di 2 kali aja 2 kali native Lalu di anisotropic filtering nya Bikin di 16 kali Ya, di anisotropic filtering ini Lalu di map mapping nya Di default kan aja Di CRC hack level default Dead accuracy nya default Blending nya Direcommended Oke Lalu enable HV hacks nya di centang Temen-temen Advanced setting and hacks nya Dipilih Ini seperti gini ya Ini tidak ada di centang Lalu disini adalah Texture offset nya X nya 410 Dan Y nya adalah 410 Temen-temen ya Kita setelah ini Di default Off default Di half pixel Dan round sprite nya Kita oke aja langsung Serta langsung ke shader Centang texture filtering Supaya gambarnya Ada bayangannya Gitu Oke OSD configuration Enable lock nya Centang oke Dan Clear Sudah selesai temen-temen Ini sampai sini Selesai Ya Di audionya juga Biasa aja Ya Terserah kalian mau Disable juga boleh Tapi gue gak usah Oke aja Dan di controllers Kalian nih mungkin Sedikit tips sedikit ya Cara setting controllers Itu gimana sih bang Kalian kan udah masuk nih X input pad nya nih ya Yang DXT Twin game pad ini Nih di pad 1 ini Kalian cuma Tinggal kalau misalnya Gak bisa di klik kanan Clear all aja Clear all Tak Nah kalau udah clear all Nanti kalian tinggal pencet aja Yang di bagian Back to controls nya disini L1 pencet L1 R1 R1 Udah Itu udah kelar ya Soalnya di tutorial PS2 Yang sebelumnya Yang udah gue bikin Gue lupa kasih tau ini Nah Oke sampai situ aja temen-temen Lalu kita akan coba Bermain game Contohnya adalah Kita browse dulu Misalnya kita akan Bermain game Rumble Raging ya Set Kita ke sistem Lalu kita boot ISO Fast Kita akan coba pakai Setik temen-temen Setik Tik Tik Tuh Ini dia Checking memory card Ya FPS nya kita bisa lihat 100% temen-temen ya Kita gedein dikit Set Nice 100% Kita continue aja Tuh EA games ya Semoga kalian juga bisa Mendapatkan speed seperti ini ya Ingat Butuh Spek yang Yang standar-standar Juga udah oke lah ya Gak perlu yang Mumpuni-mumpuni banget Tapi ini udah oke temen-temen Tuh 60% Ini posisi direkam loh ya Ini posisi direkam guys Ya Single rest Contohnya kita pakai Misalnya window maker Kita langsung Ake-kein aja Tuh Tuh di configuration Nah ini Adalah ini kita Settingan di Naskar Rumble nya Kita main temen-temen Set Geng 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 Oh lancar jaya Temen-temen Geng Tuh Halus pisang Kita bisa lihat disini Geng Tuh lancar banget Main game Rumble Racing Asoy Game Boy Temen-temen Kita bisa lihat Cacat 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 And then jaya gue udah coba beberapa game itu lancar semoga kalian juga lancar ya jadi tetap inget spek PC kalian juga jangan terlalu dipaksa untuk bermain game ini karena PCS2 emang emulatornya lumayan berat gitu Nah kalau buat live streaming ya kalau kalian live streaming itu memang agak berat Nah gua akan coba setengah ini nanti gua akan kasih pengalaman gua ke kalian teman-teman setelah gua coba Oke itu dia teman-teman thank you udah nonton jangan lupa like comment share dan subscribe juga ke orang-orang yang membutuhkan karena pasti banyak banget teman-teman see you and